Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pandemi COVID-19 membuat angka kunjungan wisata di Jabar menurun drastis. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menurunkan target kontribusi pariwisata terhadap produk domestik regional bruto Jabar tahun 2020 hingga kisaran 50%. Pandemi COVID-19 membuat Jawa Barat sempat menutup sementara tempat pariwisata. Tidak hanya Jawa Barat, Indonesia hingga dunia pun melakukan hal serupa. Hal tersebut membuat jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara ke Jawa Barat menurun drastis. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, semula ditargetkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 1.920.000 orang wisman dan 51.400.000 wisnus. Namun kini pihak di Sparbud Jawa Barat melakukan penyesuaian target menjadi 31.000 untuk wisman dan 19.020.000 untuk wisnus. Tak hanya itu, target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Barat 2020 pun diturunkan dari 3,01 hingga 3,15 menjadi 1,61 hingga 1,75%. Realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Barat di tahun 2019 yaitu hampir 2,94% atau 62,48 triliun. Ini cukup besar, pertama terkaitan dengan kontribusi terhadap sektor pariwisata terhadap PDRB. Dan jika di tahun 2020, kita sudah membutuhkan target dari 3,01 sampai dengan 3,15. Tapi dengan situasi kondisi yang lebih COVID-19 ini, kita harus menyelesaikan target karena kita sudah ada dalam kontribusi terhadap PDRB yaitu 1,61 sampai dengan 1,75%. Jadi ada penurunan dari target dari 3,51 sampai 3,15. Kadis Parbud Jawa Barat, Dedy Taufik menambahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mendorong berbagai program salah satunya Slimming West Java AKB Great Sale mulai 1 Juli sampai 31 Agustus 2020. Dengan program tersebut, masyarakat bisa memesan tiket perjalanan hari ini untuk dinikmati di bulan Desember. Budi Hartati, Bandung TV